Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku Soli Soli Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat selalu Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita masih bisa berjumpa kembali Untuk belajar IPA Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang Partikel penyusun beda dan maturinu Anak-anakku Soli Soli Pada musim penghujan seperti ini Kalian pasti pernah kan melihat petir? Nah petir itu biasanya hajur ketika hujan Petir dapat terjadi antara awan dan bumi Karena adanya perbedaan potensial Awan akan melepaskan elektron ke bumi Nah elektron ini mampu menembus batas ambang isolasi udara Sehingga akan menimbulkan Ledakan suara yang disebut dengan Guntur Elektron ini merupakan bagian dari atom Nah bagian atom lainnya apa saja? Mari kita pelajari bersama-sama Supaya lebih semangat dalam pembelajaran pada kesempatan kali ini Mari kita liat-liat terlebih lalu IFA with law science Asik, mudah, menyenangkan Karena sudah banyak semangat Mari kita fokus belajar bareng Siapkan buku IFA kalian Ingat bahwa belajar IFA itu harus Asik, mudah, dan menyenangkan Mari kita awalin pembelajaran pada kesempatan kali ini Dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan bacaan basmala ini Akan menambah kebetahan dalam pembelajaran kali ini Alhamdulillah Kompetensi dasar yang akan kita pelajari berikut ini Sedangkan tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini Sebagai berikut Anak-anakmu perlu kaya ketahui bahwa atom itu merupakan suatu bagian terkecil dari suatunya Yang tidak bisa dibagi lagi melalui reaksi kimia biasa Atom dibagi menjadi beberapa parti musuh atom Yang pertama proton Yang kedua neutron Yang ketiga elektron Nah anak-anakku sekarang apa bedanya dengan molekul Ya betul molekul merupakan sekumpulan dua jenis atom Atau lebih yang ada dalam suatu susunan yang membentuk ikatan Aku merindu Aku yakin kau tahu Tanpa batas waktu Ku terpaku Aku meminta Walau tanpa kata Cinta berupaya Engkau jauh di mata Tapi Molekul ini terdiri dari dua macam Yang pertama molekul susu Yang kedua molekul senyawa Setelah kita mempelajari tentang atom dan molekul Mari kita pelajari tentang ion Atom yang bermuatan listrik akan membentuk ion Ion ini dibagi menjadi dua macam Untuk ion positif dan ion negatif Anak-anakku Selanjutnya Mari kita pelajari tentang partikel penyusun benar dan makhluk hidup Perlu kalian ketahui bahwa susunan molekul dan senyawa yang mendapat pada suatu makhluk hidup itu dapat diamati melalui reaksi pembakaran Misalnya daun yang kering dan rambut Apabila dibakar Maka akan menunggulkan bau yang berbeda Nah hal ini bisa terjadi karena jumlah dan jenis atom yang tersusun dalam daun kering dan rambut ini berbeda Anak-anakku Perlu kalian ketahui bahwa model atom itu melalui beberapa jenis perkembangan Yang pertama Model atom dalton Yang kedua Model atom torsor Yang ketiga Model atom uterboh Yang keempat Model atom nilsbo Nah yang terakhir Model atom mekanika kuatung Gimana anak-anakku sudah paham semua belum penjelasan kustara tentang perkembangan teori karbon Kalau sudah paham Mari kita lanjutkan Anak-anakku Ketersediaan unsur yang berada di alam Sangat banyak dan bervariasi Supaya bisa membedakan Antara unsur yang satu Dengan unsur yang lain Dapat kita ketahui Dengan menggunakan Nomor atom Dan nomor masa Nomor atom Merupakan Anda yang menunjukkan Jumlah proton Dalam suatu inti atom Sedangkan Nomor masa Merupakan Jumlah proton Dan Netron Dalam inti atom Dalam pelajar Nomor atom Dan Nomor masa Kita mengenal Isotum Isotum Dan Isotum Isotum Berbagai jenis atom Yang berada di sekitar kita Dapat Ditulis Dalam Sistem Periode Kursus Berikut ini Anak-anakku Setelah kita mempelajari Nomor atom Dan nomor masa Mari kita pelajari Tentang Prinsip Pembentukan Molekum Dan Ion Pada prinsip ini Kita akan mempelajari Tentang Konfigurasi Elektron Konfigurasi Elektron Merupakan Suatu sistem Yang Menggambarkan Penyebaran Elektron Yang berada di Kulit atom Dan Mengelilingi Inti atom Yang selanjutnya Kita pelajari Tentang Ion Dan Ion Yang pertama Gas Yang kedua Ingatan Peot Yang ketiga Ingatan Koparan Gimana kan anak-anakku Sudah paham semua kan Kalau sudah paham Mari kita lanjutkan Anak-anakku Beri kalian ketahui Bahwa sifat suatu jatuh Mengalami perubahan yang dapat berhubungan dengan partikel penyusun dan strukturnya Sifat jam tersebut ada dua macam Yang pertama sifat fisikal Yang kedua sifat imin Gimana kan anak-anakmu sudah paham semangat? Anak-anakmu apapun yang terjadi tetaplah semangat Ketahulah selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa Dan akan selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha Mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Cukup sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini Ustazah ucapkan terima kasih Dan mohon maaf bila ada salah satu Bila ikhlas lirayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh